Perkenalkan aku, Mohamad Aziz Al-Fadhi Anwar, Teknik Industri Universitas Gajah Mada. Finansial inklusi merupakan concern bagi banyak negara di dunia, dan Indonesia adalah salah satu negara yang tertinggal. Menurut Bank Dunia tahun 2014, hanya 36% dari penduduk dunia dosa yang memiliki rekening di lembaga keuangan, dan hanya 13-13% yang menghanfaatkan peminjaman dari lembaga keuangan. Hal ini sangat berbanding terbalik jika kita lihat posisi Indonesia sebagai pasar e-commerce jasa negara. Pada menggolong-golong saja, Euromonitor mencatat penjualan online e-commerce Indonesia tertinggi se-Asia Tenggara. Bayangkan uang yang bisa dipakai untuk membuat 13 gedung DPR baru, 22 mal besar, atau bahkan 320 ribu bodung sekolah. Itulah jumlah uang yang mengalir pada penjualan online e-commerce di Indonesia, yaitu berupa 14 triliun atau 1,1 miliar dolar Amerika. Finansial inklusi terjadi karena gelapnya pengalaman orang di barang tradisional, sehingga orang-orang terpaksa menggunakan produk finansial yang mahal. Selain itu, kondisi Indonesia yang berpulau-pulau menjulitkan akses jasa keuangan. Nah, dengan perkembangan vintage, permasalahan tersebut dapat terhasil. Kompetisi bisnis perbankan akan menjadi sehat, lebih user-friendly, serta dapat mencapai seluruh pelosok Indonesia yang terpencil. Meskipun bisnis vintage di Indonesia masih sedikit, pemerintah telah melakukan langkah awal mengantisipasi berkembangan. Dapat dilihat dari peraturan yang dibuat oleh Utilitas Jasa Keuangan tahun 2016 lalu, di mana berisi peraturan-peraturan yang melindungi pengguna dan bisnis vintage itu. Ada dua jenis vintage yang sekarang dibutuhkan di Indonesia. Pertama, vintage yang mendukung pasar e-commerce yang sangat besar, dan vintage yang membantu bisnis kecil di Indonesia melalui pembiayaan orang ke orang. Dengan vintage yang mendukung e-mores, maka hal ini bisa meningkatkan nilai pasar e-commerce Indonesia, dengan kemudahan akses dalam membeli dan menjual tanpa uang cash. Sehingga para penjual akan mendapatkan pasar yang lebih luas dan akan sangat responsif terhadap permintaan yang ada. Bayangkan, uang 14 terlintu berlipat ganda dan keuntungannya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Satu hal lagi. Menurut bank sentral di Indonesia, lebih dari 90 persen bisnis di Indonesia merupakan bisnis tingkat menengah ke bawah, dan bisnis ini mencakup 75 persen dari lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Tapi sekali lagi, hal ini dilanding terbalik dengan kenyataan yang ada di permakan tradisional. Permakan tradisional cenderung enggan meminjamkan uangnya ke bisnis kecil, dan bunga yang diawarkan cenderung. Dengan vintage, maka pembelian bisnis yang bersifat orang ke orang akan meningkat. Peminjaman dari orang ke orang melalui vintage ini sangat membantu banyak bisnis kecil, dan orang yang memiliki modal sedikit untuk memulai usaha baru. Vintage ini diharapkan dapat mengembangkan bisnis kecil yang tidak mungkin di cover oleh bank tradisional, sehingga banyak bisnis kecil yang akan berkembang. Dua hal tersebut diharapkan menaikkan jumlah finansial inklusi dan kesejahteraan yang terdapat di Indonesia. Meskipun Indonesia tertinggal di beberapa aspek, pemerintah Indonesia punya banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bank jalan, yaitu jumlah pemuda yang banyak. Dengan dukungan pemerintah dan juga usaha banyak pemuda di Indonesia, maka negara ini dapat menjadi maju dan bersaing di dunia.